Sidang lanjutan perkara yang menjerat Nikita Mirzani berlangsung singkat di pengadilan negeri Serang. Sidang mendengarkan tanggapan jaksa terhadap eksepsi yang pada sidang sebelumnya dibacakan pihak Nikita. Dalam tanggapannya, jaksa penuntut umum memohon majelis hakim menolak eksepsi alias nota keberatan dari Nikita Mirzani atas kasus dugaan penjemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Jaksa menilai perkara telah memenuhi syarat untuk disidangkan. Atas tanggapan jaksa tersebut, Nikita Mirzani tidak banyak berkomentar dan berharap sidang berjalan lancar dan cepat selesai. Bukan takut, dengan aja takut nanti gimana-gimana, pengennya kan persidangan ini jalannya lancar terus, jangan ada hambatan. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bakmit, ikut menanggapi atas ditolaknya eksepsi Nikita Mirzani. Jaksa pasti akan menolak dan kami pasti akan keberatan dengan dakwaan dari jaksa itu biasa. Keputusannya minggu depan, sampai detik ini belum ada keputusan baik terhadap eksepsi maupun terhadap permohonannya Nikita. Itu yang disampaikan oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim menyatakan masih mempertimbangkan beberapa hal. Nah itu Anda sudah dengar sendiri, kita tunggu minggu depan apa yang terjadi dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Nikita, dikabulkan oleh majelis hakim. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan selah majelis hakim. Seperti diketahui, Nikita Mirzani saat ini menjadi pesakitan yang disidang di pengadilan negeri Serang sebagai terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita terancam pidana maksimal 12 tahun penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ainews melaporkan.